All New Toyota Rush FWD 2023 diluncurkan, rumor dan tampilan refurbished, sangat hebat bukan? Tak terasa Toyota Rush akan genap berusia tahun pada akhir tahun 2021, ya, mobil yang mendominasi segmen budget SUV ini diluncurkan oleh PT Toyota Astra Motor, TAM, pada November tahun 2017. Biasanya PT TAM akan memiliki generasi baru setelah produk telah dipasar selama sampai 5 tahun, namun, sejauh ini belum ada langkah penyegaran bagi si kembar Daihatsu Terios. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dari segi performa, Toyota Rush sepertinya masih mengandalkan mesin yang sama dengan generasi sebelumnya, 2NRV dengan konfigurasi 1500 cm3 dual V50 inline. Dapur pacunya mampu menghasilkan tenaga 103 tenaga kuda dengan torsi maksimal 136 Nm. saibquirer 10 dan riding on the pavement, young kids that growing up in basement, online a whole new generation. Padahal, kedatangan Toyota Rush facelift di Indonesia pada 2021 cukup rendah. Pasalnya, saat ini PT. TAM Tengah bersiap meluncurkan Toyota Rise Small SUV 5 Seater di bawah Toyota Rush dengan beberapa fitur canggih. Di level tertinggi, Toyota Rise bahkan dilengkapi dengan paket teknologi Toyota Safety Sense TSS yang menjadikannya sebagai kendaraan semi-autonom. Menariknya, meski belum resmi diluncurkan, SUV ini sudah dipastikan menikmati pajak 0%. Rush 2023 terbaru diharapkan dapat meluncurkan dan merilis model barunya sebagai berikut. Untuk informasi lebih lanjut, pabrikan Toyota terus menciptakan kejutan baru dengan hadirnya mobil mereka di pasaran. Perkiraan kedatangan Rush terbaru yang kemungkinan akan diluncurkan pada tahun 2023. Ditonton di saluran Youtube Hitek, tampilan baru dari Rush baru telah dievaluasi. All New Toyota Rush 2023 FWD, berjudul Youtube, dilihat pada Sabtu, tanggal 6 Agustus tahun 2022. Namun, ini adalah perkiraan dan gambar yang dirancang sebagai hasil kreativitas, sejauh ini belum ada penjelasan resmi mengenai tampilan baru yang akan diluncurkan Toyota Rush pada 2023 nanti. Terima kasih telah menonton! Tetapi apakah benar video yang kami tayangkan ini akan mewakili Toyota Rush yang sesungguhnya yang akan diberi nama Toyota Rush Cross 2023, yang pasti, kita tunggu saja kedatangan Rush baru yang akan debut pada 2023 pada tahun depan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!